Dia takut kalau-kalau dia jadi mangsa kes rompakan kerana kes sebegitu sudah sering berlaku di mana-mana. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go di mana kami membawakan kepada anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah benar yang kami bawakan ini merupakan perkongsian pengalaman seorang rider motosikal bernama Randy. Pengalaman ini berlaku ketika dia menyusuri jalan lama dari ranau menuju ketambunan tidak berapa lama dulu. Randy adalah seorang rider motosikal yang sangat bersemangat untuk menjelajah. Pengalaman sebenar ini terjadi ketika dia dan beberapa rakan rider yang lain memutuskan untuk buat satu konvoy jelajah motosikal dari pantai barat ke pantai timur Sabah atau lebih khusus lagi dari kota Kinabalu menuju ke Sandakan, kemudian ke Kinabatangan, seterusnya ke Lahadatu dan akhir sekali ke Tawau. Bagaimanapun, hanya dia seorang sahaja yang berasal dan menetap Ikenom. Jadi, agak jauh sedikit dari tempat perjumpaan permulaan iaitu di Pekan Menggatal, dalam daerah kota Kinabalu. Namun begitu, niatnya terlalu besar untuk jelajah dan pusing satu Sabah. Katanya, apa-apa pun, jalan sajalah. Ketibaan Randy dan rakan riders di Pekan Menggatal memberi ruang perkenalan dengan lebih ramai kenalan rider lain termasuklah seorang rakan rider yang berasal dari Papar, Anis, bukan nama sebenar. Setelah berkumpul dan selesai semua persediaan, mereka memulakan konvoy jelajah mereka. Perjalanan mereka menuju ke destinasi pertama, yaitu Sandakan diselitkan dengan beberapa persinggahan makan serta pengisian minyak motosikal. Dalam pertengahan perjalanan menuju ke Sandakan, hujan mulai turun dengan lebat ketika mereka baru sampai berdekatan kawasan Pekan Telupit. Sementara menunggu hujan reda, Randy cadang kepada rakan rider lain untuk mereka berhenti seketika sebab susah nak teruskan konvoy dalam hujan lebat itu kerana jarak penglihatan yang agak terhad. Salah seorang rider berkata, itu hujan air, bukan api. Dengan jawaban pembakar semangat yang begitu berkobar-kobar, maka mereka semua pun radu saja walaupun hujan turun dengan lebat. Cuaca tidak menjadi penghalang perjalanan mereka. Walaupun kehujanan, akhirnya mereka semakin menghampiri destinasi pertama mereka, Sandakan. Ketika itu hari sudah lewat. Tetapi sebelum sampai, ke semua rider kehairanan apabila mendapati yang salah seorang kawan rider mereka, Anis, telah hilang dari kumpulan konvoy mereka. Walaupun jarak antara satu rider ke satu rider yang lain agak dekat, hanya lebih kurang 10 meter, namun tiada seorang pun yang menyedari Anis telah terpisah dari kumpulan. Tambahan lagi, Anis tidak ada maklumkan sesiapa di dalam konvoy, jadi tiada seorang pun tahu jika dia menyimpang ke mana-mana. Sudah jam 9 malam. Bayang-bayang Anis masih belum kelihatan, mahupun sebarang berita daripada dia. Panggilan telefon juga tidak berjawab. Ketidakpastian dan kebimbangan mula menghantui mereka. Kemudian, kesemua mereka setuju untuk berpatah balik, bertujuan untuk mencari Anis, manalah tahu kalau-kalau dia terbabas di mana-mana dan tak dapat hubungi sesiapa. Sedang mereka berpatah balik untuk mencari Anis, Randy dan rakan riders singgah di salah satu stesen Petronas berdekatan apabila telefon Randy berdering. Panggilan daripada Anis. Anis beritahu yang dia menyimpang ke beluran untuk cek alam tower katanya. Haish, keluh Randy. Rupa-rupanya baru mereka tahu yang Anis sebenarnya ada kerja untuk disetelkan di site di daerah beluran. Rasa marah mulai timbul ketika mereka sedar bahawa Anis sering memberikan alasan untuk menyimpang dari rancangan konvoy tanpa memberi maklumat terlebih dahulu. Terdengar nada marah Randy. Rakan rider yang lain mulai diam walaupun Randy tahu mereka juga agak tidak senang dengan keadaan itu. Oleh kerana malam sudah lewat, mereka semua putuskan untuk bermalam saja di kawasan berdekatan dengan stesen Petronas tepi jalan itu. Masa itu emas. Kehilangan waktu mula mendominasi jadual mereka dan semangat jelajah mula tercalar di hati masing-masing. Keesokan paginya selepas berbincang, keputusan dibuat untuk berpatah balik untuk tidak meneruskan perjalanan jelajah konvoy disebabkan oleh rakan rider yang sering saja memberi pelbagai alasan di sepanjang perjalanan. Menjelang petang, mereka sampai di ranau. Randy dan beberapa rider lain memilih untuk bersurai di situ dan ikut haluan masing-masing. Bagaimanapun, hanya Randy seorang yang memilih untuk menggunakan jalan lama dari ranau ketambunan untuk balik kerana jalan itu lebih dekat dan menghubungkan kelaluan seterusnya ke kampung halamannya di Tenor. Jalan yang dilalui Randy betul-betul sunyi. Jarang sekali kereta melintasi kawasan itu, ada pun hanya dua-tiga buah kereta yang kelihatan, itu pun hanya sekali-sekala. Masa menunjukkan hampir pukul enam senja. Randy melihat kepapan tanda di tepi jalan. Hanya beberapa kilometer lagi ke pekan tambunan. Di depannya terdapat satu selekoh tajam dan dia sudah bersedia untuk mengambil selekoh tajam di bahu jalan tersebut. Tiba-tiba dari jauh, dia ternampak seperti ada seorang perempuan berbaju putih mendukung anak dalam kain kapan. Fikirnya kalau dia berhenti untuk bertanya pada perempuan itu, dia takut kalau-kalau dia jadi mangsa kes rompakan kerana kes sebegitu sudah sering berlaku di mana-mana, apatah lagi di kawasan yang sunyi. Dia juga tidak anggap yang itu mungkin merupakan kelibat makhluk halus kerana fikirnya kalau makhluk halus, mestilah keluar malam sahaja dan bukannya waktu senja. Tetapi selepas dia lihat kawasan sekeliling, di kawasan itu mana ada perhentian bas atau apa-apa pun. Jadi perempuan itu tunggu apa sebenarnya? Tanpa memberhentikan motosikalnya, Randy menolak. Kelihatan seorang perempuan berbaju putih, rambut terurai, berdiri tercegat di tepi hutan dan mendukung anak dalam kain kapan. Muka perempuan itu sangat menyeramkan dan muka anak dalam kain kapan itu tidak kelihatan. Selepas lalu sedikit dihadapan, Randy alih pandangan pula ke cermin sisi motosikal. Di saat Randy melihat melalui cermin sisi, dia sangat terkejut mendapati tiada pantulan wanita itu di dalam cermin. Bulu romanya serta merta merinding dan dia menjadi ketakutan di sepanjang perjalanannya. Mujur sekali, tidak ada apa-apa benda tidak baik yang berlaku kepada Randy. Namun begitu, dia terlalu trauma dengan pengalaman seram itu. Ketika sampai di rumah, dia langsung tidak mandi kerana fikirannya masih tidak tenang dan asyik memikirkan penampakan itu. Sejak dari hari itu, Randy tidak lagi pernah mengikuti jalan tersebut. Perkongsian pengalaman pencerita sampai di sini. Akhir sekali dari kami, pengalaman pencerita mengingatkan kita betapa misteri dan ketakutan akan ditemui di sepanjang perjalanan kehidupan, walaupun pengalaman setiap orang itu berbeza-beza. Apa-apapun, contohi Randy dan rakan-rakan rider, utamakan keselamatan diri serta rakan-rakan seperjuangan. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih.